Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana, menyebut praktek judi online telah menjangkiti para wakil rakyat di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengatakan ada lebih dari seribu anggota DPR dan DPRD beserta Sekretariat Jenderalnya terlibat transaksi judi online. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi menilai, jika memang benar ada anggota legislatif yang terbukti bermain judi online, maka hal itu bukan lagi bicara soal pelanggaran kode etik saja, namun sudah masuk keranah pidana. Dan saat ini telah bergabung bersama kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi Sabto Pribowo, melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas. Johan, apa kabar? Selamat malam, ayo. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mas Johan, Anda mengatakan bahwa kalau misalkan memang terbukti ada anggota Dewan yang terhormat bermain judi online, maka sanksinya bukan hanya berbicara soal etik saja, namun juga masuk keranah pidana. Bisa Anda jelaskan secara komprehensif tidak pernyataan ini maksudnya seperti apa, Mas Johan? Jadi gini, apa harus diceritakan dari awal, dari Raker itu. Saya persingkat saja, jadi ketika BPATK Raker dengan Komisi 3, sebenarnya dalam konteks BPATK, kutangkut, melaporkan kinerja. Yang salah satu isi dari, yang disampaikan oleh BPATK adalah berkaitan dengan pelaku judi online. Yang kemudian dari Komisi 3, waktu itu ada dua orang, kalau nggak salah, salah satunya adalah Habibu Rahman, pimpinan Komisi 3. Sebenarnya tujuannya baik menurut saya, sehingga bisa dikontrol soal kode etik perilaku, etik dari anggota DPR, kan memang itu tugasnya MKD. Nah ketika ada pertanyaan dari Habibu Rahman kepada BPATK, maka dijawablah oleh Kepala BPATK bahwa ada seribuan anggota DPR, RI, DPRD, DPRD Provinsi, bahkan juga ada dari Kesekjenan, pegawai di Kesekjenan juga ada yang bermain judi. Nah dari situlah kemudian disampaikan agar data tersebut dari BPATK itu diberikan kepada MKD untuk segera ditindaklanjuti. Tentu dalam konteks kalau MKD kan soal perilaku, perilaku yang berkaitan dengan etik atau kode etik. Tapi kalau kita bicara soal pelanggaran, karena judi online ini ada dua undang-undang yang dilanggar, undang-undang KUHP, pasal 303, kemudian juga undang-undang ITE, undang-undang nomor 1 tahun 2024, pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah itu. Nah ini kan sudah pidana, bukan lagi masuk etik itu maksud saya. Tetapi Ayu, tentu tidak fair ya kalau apa beban itu diarahkan saja kepada anggota DPRD. Tapi itu harus berlakukan sama ya. Kan kita mendengar ada penegak hukum juga, Oknum, yang bermain judi online. Bagaimana kita bisa memeratas judi online kalau penegak hukumnya juga bermain judi online? Bagaimana kita men-take down situs-situs atau game-game yang mengakumulir judi online itu kalau ada pegawai kominfo yang juga berjudi online? Ini kan sebuah problem yang sangat rumit ya. Satgas ini perlu bekerja keras, bahkan saya cukup terkejut ya. Ketiga, Kepala PPAT menyebut PPAT kan punya data, bahkan sampai ke desa-desa. Pelakunya itu juga ada ibu rumah tangga, bahkan anak sekolah juga bermain judi online. Oke, baik Mas Johan. Jadi Anda mengatakan sebenarnya ada undang-undang yang memang melanggar secara pidana jika memang terbukti nantinya ada anggota legislatif atau siapapun itu bermain judi online. Tapi kalau kita berfokus terhadap anggota DPR, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Mas Johan, bagaimana sebenarnya kalau misalkan memang terbukti proses penyidikan bagi anggota dewan jika memang bermain judi online? Pertama, MKD dulu ya. Kita kan belum tahu nih apa putusan dari MKD. Kan prosesnya juga belum dilakukan, karena data itu juga belum disampaikan kepada MKD. Kalau selanjutnya, apa dari hasil data itu nanti sama MKD disampaikan kepada siapa? Kalau kita bicara soal undang-undang ya harusnya penegak hukum yang mengusut berkaitan dengan tindak pidana. Tapi kita belum terlalu jauh kita bicara itu karena MKD belum menerima datanya dan MKD belum bersidang untuk menelusuri lebih jauh apakah benar data yang disampaikan itu. Yang kemudian pasti ada klarifikasi ya kepada anggota dewan yang bersangkutan. Baru kemudian ada putusan di MKD apakah yang bersangkutan ini bisa dikategorikan sebagai melanggar kode etik. Karena melanggar kode etik itu pun juga ada sanksinya ya. Dari mulai sanksi ringan, menengah, dan juga sanksi berat. Ini yang kemarin disampaikan oleh Habibur Rahman ya selaku anggota MKD ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman perlu diapresiasi ya. Itu kan niat baik untuk menjaga perilaku ya dari anggota dewan. Jangan sampai ada yang melanggar kode etik. Mengenai tindak lanjutnya tentu saya tidak tahu harus ditanya ke MKD. Oke. Baik-baik. Mas Johan, kalau kita membicarakan mengenai Satgas, sudahkah sasaran pemberantasannya tepat saat ini misalnya dari penutupan rekening judi online? Menurut Anda bagaimana dari Satgas Judul sendiri? Itu tadi yang saya sampaikan ya. Menegakkan hukum memberantas judi online itu upaya yang perlu effort yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada anggota DPR yang berjudi online. Ada penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum bermain judi online. Kominfo, pegaya Kominfo yang seharusnya men-take down atau menutup situs-situs itu ada juga yang bermain judi online gitu. Ini kan perlu komitmen bersama ya. Satgas pemberantasan judi online itu sebenarnya cukup lengkap ya. Kita perlu apresiasi kepada PPATK, kita perlu apresiasi kepada Satgas Judi Online, pemberantasan judi online. Dan karena di sana ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan dan Dikbud, kemudian juga ada Kominfo, ada PPATK, lengkap sebenarnya. Kalau itu digabungkan secara simultan ya, saya kira menindak bukan jalan satu-satunya ya. Karena menindak tadi yang saya sampaikan, itu perlu effort yang keras ya, yang harus datang dari pimpinan masing-masing institusi ya. Apalagi judi online ini kan seperti hukum ekonomi, ada supply, ada demand. Semakin orang banyak itu ya pasti semakin banyak akal orang untuk bermain judi melalui game dan lain sebagainya. Saya mendengar ada ratusan ribu ya, situs atau apa namanya game yang sudah di-take down ya, sudah ditutup ya, tapi kan tetap berlangsung terus. Dan Anda tahu perputarannya sungguh sangat fantastis ya. Kemarin Kepala PPATK menyebut judi online itu sudah ratusan triliun. Coba bayangin, ratusan triliun ini kan belum lagi gini, belum lagi akibat yang ditimbulkan oleh judi online. Kita membaca ada seorang istri membakar suaminya. Ada orang yang berusaha bulu diri karena terlilit utang gara-gara judi online. Ada pegawai pemerintah, pegawai bank yang mencuri uang bank itu untuk judi online. Anda bisa bayangkan kalau yang melakukan judi online itu adalah pemegang anggaran. Sehingga kerugian judi online ini tidak hanya memiskinkan masyarakat, tapi menurut saya ini bisa melebar kepada merugikan perekonomian negara. Karena itu tadi, orang yang punya kemampuan untuk mengelola anggaran, kemudian korupsi digunakan untuk menutup utang-utang judi yang dia lakukan. Karena judi, saya kira nggak ada orang yang kaya atau menang karena judi. Yang kaya pasti bandarnya. Betul. Mas Johan, ini seperti yang tadi Anda katakan, judi online ini ada supply, ada demand. Dan kita lihat judi online sangat marak di Indonesia saat ini. Bahkan ada yang mengatakan sudah darurat judi online. Karena ada anggota legislatif, kepolisian, bahkan PNS bermain judi online semuanya, hingga aparat-aparat penegak hukum. Menurut Anda, cara paling jitu untuk memberatas judi online itu bagaimana, Mas Johan? Ya, saya kira Satgas yang sudah dibentuk ini, kita kebanyakan Satgas ini saya kira. Tapi oke lah, ini kita perlu persiasi ada Satgas yang setelah kita tahu seperti gunung es, betapa melebarnya pelaku judi online, betapa luar biasa peredaran ya, akumulasi dari uang judi online ini. Nah, itu tadi, apa, tidak cukup dengan langkah-langkah penindakan. Apa langkah-langkah penindakan yang saya maksud? Adalah misalnya menutup situsnya, kemudian juga menghukum, apa namanya, bandarnya. Misalnya kalau, apalagi bandarnya tidak ada di Indonesia nih katanya, bandarnya ada di luar itu. Tapi juga harus diikuti oleh stakeholder pemberantasan judi online ya, Tanda Kementerian Agama. Mungkin bisa melalui tokoh-tokoh agama, karena saya yakin semua agama melarang judi ya. Kemudian melalui pendidikan misalnya, itu juga bisa dilakukan. Tapi ini effort ini tidak bisa parsial, tidak bisa hanya dalam jangka 1-2 bulan. Ketika media tidak meng-cover lagi, kemudian hilang lah itu persoalan judi online ya. Bahkan ini teman-teman ada juga katanya wartawan juga yang main judi ulang. Semakin lengkap lah ini, bagaimana beratnya memberantas judi online ya. Jadi harus simultan dilakukan oleh banyak pihak, yang kemudian juga harus ada komitmen. DPR-nya komitmen, pemerintahnya komitmen, presidennya komitmen, termasuk juga pendagang hukumnya. Baik, dibutuhkan komitmen dari segala lapisan masyarakat, dan juga pemerintah pastinya untuk bisa memberantas judi online ini dan pastinya kita berharap ada hukuman yang menimbulkan efek jerat. Terima kasih telah bergabung malam hari ini, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi. Selamat malam Mas Johan, sehat selalu.